Halo Army of God, saya dengan Maria, gembala Army of God regional jatim Bali ke Pulau Nusa, Australia, New Zealand, dan Timor Leste. Dan firman Tuhan kita hari ini diambil di dalam 1 Korintus fasal yang ke-13, ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Dari sini kita bisa tahu bahwa kasih adalah yang terutama. Segala sesuatu di dalam kehidupan kita jika dilakukan dengan kasih, maka kita tahu bahwa kita akan menghasilkan hasil yang maksimal. Dan kita merasakan sendiri antusiasnya, kita merasakan sendiri bagaimana kita mengusahkannya dengan maksimal. Tetapi kalau segala sesuatu tidak berdasarkan kasih, maka semua yang kita lakukan berdasarkan paksaan, dan hasilnya juga tidak akan maksimal. Oleh karena itu, jika kita ingin melakukan segala sesuatu dengan kasih, nomor satu, kasih itu harus ada dalam hidup kita. Kita mintanya dari siapa? Kita undang Yesus sumber kasih itu sendiri untuk tinggal di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kasih itu penuh atas hidup kita, kita bisa memberikannya kepada orang lain. Dan yang kedua, jika kasih itu sudah penuh dalam hidup kita, mari kita mulai membagikan kasih itu berdasarkan tindakan. Supaya orang-orang di sekitar kita bisa merasakan kasih itu, dan mereka semua bisa melihat Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.